Saudara kita awali kompas, Jember dengan informasi pertama, hutan di lereng Gunung Bentar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terbakar sejak Senin sore kemarin. Sumber api diduga berasal dari pembakaran sampah yang merambat ke lahan produktif. Proses pemadaman tidak maksimal karena terkendala peralatan dan angin kenjang. Api yang membakar hutan jati di lereng Gunung Bentar, Desa Curasawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terjadi sejak Senin sore hingga Selasa sore. Kebakaran hutan diduga akibat ulah manusia yang sengaja membakar sampah tanpa pengawasan. Tiupan angin kencang membuat api sisa pembakaran sampah merambat ke lahan produktif dan menghanguskan pohon jati, kosambi, dan mahoni. Sumber api awalnya berasal dari sisi selatan bukit namun kemudian merembet ke sisi timur hutan konservasi. Total ada 8 hektare lahan hutan yang hangus terbakar. Sejumlah relawan dari TNI dan polisi berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kencangnya tiupan angin membuat proses pemadaman api tidak maksimal. Meski kerugian material belum diketahui pasti, namun ekosistem di kawasan Bukit Bentar, baik flora dan fauna dipastikan rusak. Dan di lokasi itu ada dua titik, di sebelah barat sama sebelah titik. Untuk luas yang terbakar ada total kira-kira? Luas kira-kira ada 8 hektare. Yang terbakar ya? Iya. Pokoknya kebakaran untuk sementara diperkirakan ini dibakar. Sengaja ada. Sengaja ada. Kebakaran lahan ini tengah didalami oleh kepolisian setempat dengan memburu warga yang sengaja membakar sampah sembarangan.